Halo sobat kreatif pada kesempatan kali ini saya mau memberikan tutorial salah satu tutorial bagaimana membuat adaptor untuk menghidupkan menghidupkan lampu LED nih disini saya menggunakan adaptor bekas downlight ya seperti ini bekas ini seperti ini bagian dalamnya untuk adaptor itu sendiri bisa dilihat disini outputnya di sini 24 volt ya sampai 72 volt nah nih bisa dilihat seperti ini saya akan membuatnya menggunakan bagian dalam adaptor ini ya Oke bisa dilihat pada bagian ini kita akan menggunakan pada bagian ini saja fokusnya seperti ini disini untuk inputnya nanti dan di bagian sini untuk plus minus outputnya nanti yang disini kita taruh satu kabel dan sebelah sini satu kabelnya Oke disini saya akan lepas terlebih dahulu Oke ini kita potongnya seperti ini potong seperti ini dan saya akan ambil pada bagian ininya saja bagian diodanya Oke seperti ini dan kabel ini akan kita putus dan akan saya putuskan dan akan saya sambungkan pada bagian outputnya ini Oke saya sambung terlebih dahulu Oke disini saya sudah selesai memasangnya seperti ini nah ini dan satu lagi di bagian output di bagian output sebelah sini Oke saya akan memasang pada ini kita coba satu persatu kita coba bagian ini dulu kalau tidak hidup kita bisa putar balik nanti disininya percobaan ya hati-hati karena ini belum memiliki casing seperti ini kalau nanti mau coba-coba harap hati-hati jangan kestrum untuk lebih amannya lagi bisa ditutup atau bisa menggunakan kap bekasnya nih seperti ini saya akan coba colok saya akan colok ya selamat menikmati oke ini selesai kita coba tidak hidup ya berarti ini terbalik kita bisa balik dulu kita cabut lagi cabut hati-hati saya akan memindahkan pada bagian sebelah kirinya oke selalu kembali hati-hati oke oke lampu LED menyala normal ya seperti ini oke lalu ini bisa kita solasi dan pada bagian ini juga bisa kita solasi ataupun kita solder oke sekian cara membuat adapter untuk menghidupkan lampu LED ini oke semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati